Pertanyaan pertama Api neraka Sampai Antum melihat aurat wanita itu adalah Api neraka Selagi Antum masih melihat aurat wanita Sebagai aurat wanita Antum tidak akan pernah lepas daripadanya Sampai Antum bisa berhasil Melihat aurat wanita itu Ada neraka disana Ada neraka di pahanya Ada neraka di payudaranya Kenapa Antum lihat Dia ingin menyermuskan anda ke neraka Anda mau dicermuskan ke neraka silahkan lihat Silahkan lihat Kalau mau ke neraka Jangan melihat dengan syahwat yang iman tertutup Tapi lihatlah dengan kacamata iman Lihat dengan kacamata taqwa Bukankah seluruh maksir itu jalan ke neraka Dia sedang mengajak anda ke neraka Kenapa mau Dan cara untuk berhenti daripada aurat wanita adalah Melihat aurat itu adalah api neraka yang sedang berkobar-kobar Silahkan maju atau mundur Silahkan maju atau mundur Kata Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Muddafir Allah sudah terangkan kepada kalian neraka Silahkan maju Atau mundur dari jalan itu Kalau Antum tidak bisa memiliki handphone Android Karena ini yang mengundang Antum untuk video porno Mau buang, campakkan, bakar Berarti anda belum cakap Untuk memegang handphone itu Daripada ini yang akan mengundang Antum ke neraka Apalah arti sebuah handphone Masih ada handphone lain untuk komunikasi Yang tidak bisa Antum menggunakan dia untuk Masalah Antum yang membuat Antum Sampaikan kepada anda sekarang Dan Antum sudah luar biasa Berani berterus terang Walaupun penyakit Antum itu penyakit banyak kaum laki-laki Karena memang di kaum laki-laki Ada kecintaan syahwat kepada perempuan Dan kecintaan syahwat itu yang kemudian ditunggangi iblis Ditambah dengan kemudahan fasilitas Ditambah dengan lemahnya iman Ditambah dengan jarang membaca Al-Quran Jarang mengaji Jarang mempahami ayat-ayat Allah Jarang belajar tafsir Jarang menghadiri tauhid Kajian-kajian tauhid Jarang menghadiri kajian-kajian soal surga dan neraka Kalau ini akan membuat Antum ke neraka Untuk apa punya ini Untuk apa punya ini Berfikirlah Kenapa kalian tidak berakal Kata orang penuh manfaat Penuh manfaat Ya untuk orang yang bisa menggunakannya dengan baik Tapi Antum sepertinya bukan orang yang seperti itu Sehingga penuh manfaat hanya untuk orang Bukan untuk Antum Allah berfirman di dalam Al-Quran Jangan kira Allah lalai Dan tidak melihat Dan membiarkan saja orang-orang yang berbuat Zalim berbuat mahasiat Allah hanya undur Semoga bermanfaat